Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Episode kali ini Pajar mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Tante Merlin yang sudah mengalami kecelakaan mobil Kondisi Tante Merlin saat itu sangat kritis akibat luka yang cukup parah Dan di adegan selanjutnya Bu Para datang ke ruangan di mana Tante Merlin sedang dirawat Bu Para pun kini sudah mengetahui kalau Tante Merlin ternyata ibu kandungnya Pajar Bu Para pun membahas tentang ayah kandung Pajar Yang Pajar sendiri sama sekali belum mengetahuinya Bu Para pun akhirnya mengetahkan kepada Pajar tentang siapa ayah kandung Pajar yang sebenarnya Dan di adegan selanjutnya Nana dan Dewa sedang dalam perjalanan Namun tiba-tiba komplotan si Tony Bolotot yang tak ada kapok-kapoknya kembali berulah Mereka pun menghadang motor Dewa saat itu Dewa nampaknya sedang sangat terburu-buru Namun karena si mata burung hantu menghadangnya Dewa tak ada pilihan lain lagi Dan terpaksa bertarung dengan mereka Apakah Dewa akan berhasil mengalahkan si Tony CS? Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BSI Lover semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Dan di adegan selanjutnya Pajar terlihat sedang berdua dalam mobil bersama Lia Saat itu Pajar sepertinya sedang mengejar mobil pick up yang melaju di depannya Aksi kejar-kejaran pun berlangsung cukup lama dan sangat menegangkan Namun saat itu Pajar tak bisa mengontrol kecepatan mobilnya Sehingga sulit untuk mengendalikannya Dan akhirnya mobil Pajar hilang kendali dan menabrak pohon Apakah Pajar dan Lia akan selamat? Dan apakah penyebab Pajar dan Lia sehingga mengejar-ngejar mobil pick up tersebut? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Nana Dewa bisa dapatkan bukti kejahatan si Sarab Kepir? Dan bagaimana sikap Pajar saat mengetahui dari bu para tentang siapa ayah kandungnya? Tentunya ini akan membuat BHSI Roper semua penasaran Untuk itu saksikan terus kelanjutannya Buku harian seorang istri episode malam ini Pukul 21.20 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri Untuk episode malam ini di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih